Kebutuhan sapi kurban yang mengandalkan pasokan dari luar daerah membuat bidang peternakan Dinas Pertanian Tabalong meningkatkan pengecekan kesehatan sapi yang masuk ke Tabalong. Hal ini untuk memastikan sapi kurban yang masuk ke Tabalong sehat. Juga untuk menghindari penularan penyakit yang kemungkinan dibawa oleh sapi, seperti penyakit antraks. Selain berbahaya bagi sapi, penyakit antraks bisa menular kepada manusia. Penyakit antraks atau yang biasa dikenal dengan radang limpa pada sapi ditandai dengan keluarnya darah dari mata, hidung, telinga, dan anus sapi. Kepala Seksi Kesehatan Hewan Bidang Peternakan Dinas Pertanian Kabupaten Tabalong Dr. Hewan Suandi mengatakan sapi tertular penyakit antraks tidak boleh dijadikan hewan kurban sebab apabila dikonsumsi manusia maka efek yang dirasakan kulit bisa gatal-gatal dan melepuh. Biasanya kalau kena manusia itu dia biasanya gatal-gatal ya gatal-gatal dan melepuh melepuh dan kulitnya warna hitam nah dia bisa kena mata, bisa kena pipi, semuanya itu melepuh dan apabila melepuh itu itulah tahap yang berbahaya kalau tidak segera ditangani. Jadi seandainya ada masyarakat habis makan daging dan ada gejala-gejala sakit, meriang, timbul bentol-bentol di tubuhnya segera menghubungi dokter di poskes mas terdekat. Dr. Hewan Suandi menambahkan untuk di Tabalong sendiri belum ada ditemukan kasus penyakit antraksapi sebab penyakit tersebut tidak dapat berkembang di daerah Kalimantan Selatan khususnya Tabalong. Namun pihak peternakan terus memantau apabila ada indikasi tersebut karena untuk memenuhi kebutuhan sapi kurban peternak di Tabalong masih mengandalkan sapi dari luar daerah sehingga tidak menutup kemungkinan sapi sudah terserang antraks sebelum masuk ke Tabalong. Sherly Novarianti, TV Tabalong melaporkan.